Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yonesia Priyansang Serta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 58 Kali ini saya akan mempelajari Materi Agenda 2 tentang Pelatihan Nasionalisme Indonesia terdiri dari 17.504 pulau Yang ditempati oleh 271,34 juta jiwa penduduk Nasionalisme adalah Cara mencintai dan mensyukuri Karunia Tanah Air Dengan mempertahankan, mengolah Dan memuliakan potensi yang dimiliki Sedangkan Nasionalisme Pancasila Adalah pandangan atau pahaman Kecintaan manusia Indonesia Terhadap bangsa dan tanah airnya Yang didasarkan pada Nilai-nilai Pancasila Dijadikannya nilai Pancasila Sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia Membawa sebuah konsekuensi Bahwa Nilai-nilai yang terkandung Dalam Pancasila Telah menjadi landasan pokok Sekaligus landasan fundamental Untuk penyelenggaraan negara Tugas dan fungsi ASN ASN berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan publik Pelayanan publik Dan berkat pemersatu bangsa Sedangkan Fungsi ASN adalah yang pertama Melaksanakan kebijakan publik Yang kedua Memberikan pelayanan publik Yang profesional dan berkualitas Yang ketiga Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI ASN adalah aparat pelaksana Atau eksekutor Yang melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan Yang menjadi landasan kebijakan publik Di berbagai bidang Dan sektor pemerintahan Sedangkan pelayanan publik ASN dapat bekerja Secara lebih profesional Serta memegang prinsip Sebagai pelaksana kebijakan Publik Dan memberikan pelayanan publik Yang prima Sebagai pemersatu bangsa Selain profesional Dan melayani ASN Juga dituntut harus memiliki Integritas tinggi Perekat dan pemersatu bangsa ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya Senantiasa mengutamakan Dan mementikan persatuan Dan kesatuan bangsa PNS Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Harus berpegang pada Prinsip adil dan netral Sekian pemahaman saya Tentang nasionalisme Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh